Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Satu Asa Masih bersama saya Anas Wawitayat Atau sering dipanggil Mas Gosong Di video pembelajaran Desa Pranel Model Belangkon Tahap Penumbuhan Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Cara backup chat ke Google Drive Dan Hal apa saja yang perlu diperhatikan Sebelum kita migrasi Namun sebelum kita masuk ke pembahasan Bagi teman-teman yang belum Subscribe channel Satu Asa Saya persilakan Subscribe channel ini Dan bunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan update video Dari kami Kenapa chat harus dicadangkan Sebelum teman-teman melakukan Migrasi ke WA bisnis Ini merupakan langkah pencegahan Agar dada-dada penting Atau percakapan-percakapan penting Seperti percakapan dengan keluarga Percakapan dengan teman bisnis Atau yang lainnya Nanti tidak hilang Saat sudah migrasi ke WA bisnis Terus hal-hal apa yang harus kita perhatikan Sebelum kita migrasi ke WA bisnis Yang pertama Satu nomor SIM card Hanya untuk satu akun WA Jadi misal teman-teman cuma punya satu nomor SIM card Berarti nomor itu otomatis nanti akan migrasi ke WA bisnis Lebih baiknya teman-teman mempunyai dua nomor Sekarang kan zaman sudah maju Handphone pasti banyak yang mempunyai dua slot SIM card Jadi yang satu bisa untuk nomor WA pribadi Yang satu bisa untuk nomor WA bisnis Dengan pemisahan nomor tersebut Teman-teman pelaku bisnis Lebih bisa fokus menjalankan usahanya Takutnya nanti kalau cuma punya satu nomor Ada chat dari pelanggan atau teman bisnis Tertimpa chat urusan pribadi Dan lupa untuk membalasnya Itu nanti bisa menyebabkan pelanggan baru Atau pelanggan lama Anda akan pergi Yang kedua Apa yang harus diperhatikan sebelum kita migrasi SIM card yang akan Anda daftarkan ke WA bisnis Jangan sampai hangus Jangan sampai habis masa aktifnya Kebanyakan kasus di desa dampingan kami Saat ingin beralih ke WA bisnis Nomornya sudah tidak aktif Nomornya sudah tidak terregistrasi Tapi nomornya masih digunakan untuk WA pribadi Untuk kasus seperti itu Kami menyarankan untuk membeli nomor baru Untuk kepentingan WA bisnisnya Selanjutnya untuk teman-teman yang ingin migrasi ke WA bisnis Harus ingat password Gmail dan akun Gmailnya Kebanyakan kasus yang sudah sering terjadi Teman-teman UKM itu banyak yang lupa dengan password Gmailnya Itu nanti berpengaruh saat teman-teman mau melakukan backup chat di Google Drive Karena saat backup chat di Google Drive Nanti akan membutuhkan alamat email Kalaupun teman-teman lupa Saran kami adalah dengan membuat email baru Dan tentunya password yang gampang diingat Jangan lupa lagi untuk mencatat akun Gmail dan passwordnya Karena kebanyakan teman-teman itu pasti lupa Pasti tidak ingat akun Gmail atau passwordnya Tapi kalau teman-teman menulis akun Gmailnya dan passwordnya Insya Allah nanti pasti ingat Atau pasti bisa untuk dipakai buat migrasi ke WA bisnis Kenapa perlu mencatat akun Gmail dan passwordnya Supaya nanti misal teman-teman ganti handphone Nanti tidak lupa pas memasukkan akun Gmail dan passwordnya Baik, untuk mengetahui cara membackup chat di WA teman-teman Langsung saja kita buka aplikasi WA Kita klik aplikasi WhatsApp Di pojok kanan atas ada titik 3 Di sebelah pencarian Teman-teman klik saja Di situ ada menu grup baru Siaran baru Perangkat tertaut Pesan berbintang Dan setelan Teman-teman silahkan klik di bagian setelan Di situ nanti muncul ada beberapa menu Seperti akun Privasi Avatar Chat Notifikasi Penyimpanan data Bahasa aplikasi Bantuan dan undang teman Teman-teman langsung klik saja bagian chat Di bawah menu avatar Di menu chat itu nanti teman-teman akan menemukan beberapa menu Ada tema Wallpaper Enter untuk mengirim Visibilitas media Pesan video instan Ukuran font Cadangan chat Traverse chat Dan rewayat chat Silahkan teman-teman langsung klik cadangan chat Setelah menu cadangan chat Teman-teman klik nanti akan ada beberapa menu lagi Ada cadangan terakhir Cadangan terenkripsi end-to-end Ada setelan Google Drive Ada juga cadangan ke Google Drive Di bawahnya ada akun Google Cadangan melalui data cellular Dan sertakan video Sebelum teman-teman melakukan backup chat Teman-teman harus melakukan setelan di Google Drive-nya Di sana ada cadangan ke Google Drive Teman-teman bisa klik saja Muncul beberapa pilihan Ada jangan pernah Ada hanya ketika saya mengetuk cadangkan Dan ada harian, mingguan, dan bulanan Teman-teman silahkan klik harian saja Biar nanti setiap hari akan otomatis mengupdate Tanpa teman-teman update manual Setelah itu di bawah cadangan ke Google Drive Kita pilih akun Google Yang untuk membackup chat ini Terus di bawahnya ada sertakan video Saran saya jika di WA teman-teman ini Tidak banyak video-video penting Yang menu sertakan video ini Jangan dihidupkan Karena nanti akan memakan Waktu yang lebih lama Dalam proses backup chatnya Tapi kalau teman-teman semua Punya waktu luang Pilihan sertakan video ini Bisa teman-teman hidupkan Jadi video-video yang ada di percakapan WA Nanti tetap akan di-backup Setelah semua proses setelan Google Drive kita atur Baru kita klik cadangkan Untuk proses pencadangannya Itu nanti tergantung dari Pernah atau tidaknya Teman-teman mencadangkan chat WA Kalau teman-teman belum pernah sekalipun Dalam mencadangkan chat Tentu akan memakan waktu yang lebih lama Tapi kalau teman-teman Mengatur cadangan ke Google Drive itu secara harian Nanti pencadangan chatnya akan lebih cepat Koneksi internet atau data seluler Juga berpengaruh di sini Jadi misal teman-teman ingin mem-backup chat Sebelum migrasi ke WA Business Saya sarankan memakai koneksi yang cepat Agar proses pencadangannya Berjalan dengan lancar dan cepat Tanda jika pencadangan itu sudah selesai Nanti di atas tombol cadangan ini Di keterangan Google Drive ini Waktunya akan berubah di Waktu teman-teman setelah mencadangkan Misal teman-teman mencadangkan Pukul 13.00 Biasanya nanti akan selesai Di 13.02 atau 13.08 Bergantung lamanya proses pencadangan Seperti itu proses saat kita akan mencadangkan Chat kita sebelum migrasi ke WA Business Harapannya nanti teman-teman bisa melakukan pencadangan chat ini Sebelum migrasi ke WA Business Tetap stay tune di channel Satuasa Karena masih banyak video-video pembelajaran lainnya Saya Anas Wajder Pamit undur diri Bye Sub indo by broth3rmax